45666 atau di nomor 3517333 Dokter sambil menunggu penelpon ya dok ya Ada yang mau saya tanyakan nih dok Kalau misalkan orang tuanya ini Positif Kemudian anaknya tuberkulinnya Sudah diuji tuberkulin kemudian negatif Ini bagaimana dok? Jadi kalau jelas orang tuanya positif BTA nya juga positif gitu Anak ternyata di tuberkulin Negatif ya anak harus dilindungi Dicegah dengan Pemberian profilaksis ya Terapinya profilaksis Cukup dengan hanya satu obat Selama juga 6 bulan Semua pengobatannya memang Sampai 6 bulan? Iya karena efektivitas dari Obat-obat TB itu Memang selama 6 bulan Dan karena sifat kuman TB itu Tumbuhnya lambat Jadi harus diterapi selama 6 bulan Setiap hari matikan Iya dimatikan pulang Iya betul Terus kalau justru Terus kalau bayinya anak ini Positif Positif tuberkulinnya Tetapi setelah dilakukan Screening yang lain Tidak sakit Konsernya juga bersih Yang lain-lain juga anaknya Gizinya baik Itu tetap juga di Lindungi Sama saja Jadi istilahnya profilaksisnya disini Sekunder Karena dia sudah terinfeksi Tapi tidak sakit Sama saja Jadi tetap harus di Keduanya tetap harus dilindungi Nah kalau sudah Orang tuanya dinyatakan Sembuh Misalnya anaknya juga Tidak lagi diberikan profilaksis Berarti ini Memang profilaksis ini Sampai 6 bulan Meskipun orang tuanya sudah sembuh Tapi tetap Kalau orang tuanya juga Pengobatannya jangkanya panjang Oh gitu Orang tuanya berapa? 6 bulan juga? Iya sampai Badang mungkin sampai setahun Waduh lama juga ya Setiap hari harus konsumsi Obat dalam waktu yang cukup Laman juga Aduh kenyang banget dok ya Jadi memang lingkungan harus diobati juga Kalau ada sampai positif Yang lain juga harus di screening Jangan sampai terkena semua Kemudian tadi sudah mengenai Mengenai DOTS ini ya dok ya Ini sebenarnya Setelah Tenggi DOTS ini bagaimana dok? Jadi itu adalah strategi Pemerintah ya Dalam upaya Untuk mengurangi Apa namanya silahnya Penyembuhan ya Jadi supaya cepat Sembuh ya Dari TB ya Ya strateginya yang pertama Tentu saja dari pemerintah sendiri Sebagai penyandang dana Kemudian pengambil kebijakan ya mbak ya Itu juga yang pertama Kemudian Bagaimana kita men-screening Bahwa ini dengan pemeriksa Untuk menegakkan diagnosis Jadi DOTS itu tidak hanya Melihat obat saja Tapi Mendiagnosis Dengan cara mikroskopis Misalnya Bahwa ini memang TB atau tidak Nah iya betul Dan yang ketiga adalah Kita di Kepatuhan minum obat Ya kan Kepatuhan obat Iya PMO nya gimana nih Pengawas obat Minum obat langsung ini Gimana Apakah si Penderita ini Benar-benar minum obat Apa tidak Misalnya kalau orang dewasa Misalnya Obatnya kan besar-besar Lama-lama lihat Empat biji gitu kan Sudah 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 Setiap hari lagi Iya Setiap hari lagi Kemudian yang keempat adalah Ketersediaan obat Apakah Berkesinambungan Apa tidak Yang sampai belum waktunya Misalkan belum sampai 6 bulan Obatnya sudah hampir Obatnya tidak ada Misalnya Kemudian yang terakhir adalah Untuk kepentingan evaluasi Kemudian pendataan Bagaimana Sudah Kecakupannya Sudah Tercakup Seperti itu ya Kemudian untuk TB ini kan Berarti semua kalangan Bisa terkena Ya bisa Nah otomatis Yang daerah-daerah Terpencil Ini masyarakat yang mungkin Jauh dari rumah sakit Jauh dari dokter Khususus Spesialis Seperti itu Di puskesmas juga ada Seperti penyuluan-penyuluan Seperti itu Dan penyediaan obat-obat Ini di puskesmas bagaimana Oh itu pasti Karena ini program pemerintah Dan juga WHO Karena juga String kecil-kecil Di puskesmas juga Kalau Obat TB tidak ada Hal aneh Di Indonesia Jadi semua Pusat pelayan Kesehatan masyarakat Puskesmas di Indonesia Itu pasti ada Obat-obat TB Jadi tingkat yang terkecil Betul Yang justru susah kan Misalnya Tidak ada tuberkulin Ya kan Karena mungkin Barahnya Agak Jauh Misalnya Tidak mudah terjangkau Misalnya daerah terpencil Misalnya Strateginya adalah Dengan Untuk menegakkan Diagnosis TB Dengan menggunakan Skor Misalnya Kita ada skor Menggunakan skor Dengan parameter Yang tadi Apakah dia ada Kontak TB Nanti kita skor Dan skornya 0-3 Jadi kalau Umumnya tidak ada Kontak TB Nah skornya Kemudian Betul Nafsu makannya Gimana Berat badannya Status gizinya Kita lihat juga Ada skornya Kemudian Tuberkulin Juga kita kasih skor Kemudian Kelenjar Pembesaran kelenjar Tadi Lebih dari Satu sentimeter Kemudian Adakah TB di organ Misalnya TB tulang Dan seterusnya Itu Ada skornya juga Kemudian Yang terakhir adalah Dengan ronsen Kalau diterpencil Cukup menggunakan Skor itu Jadi kalau skor Lebih dari Sama dengan 6 Itu sudah dianggap Sebagai TB Tapi kalau Baru 5 Mungkin harus Dijuk Dicek lagi Apa tadi Yang harus Di Berarti ada Ininya Sudah dipersiapkan Secara matang Kalau tidak ada ini Ya ini Karena Mungkin Sebenarnya Kalau pastinya Sebenarnya Kalau TB Itu harus ketemu Kuman TB Jadi harus Oh ini benar-benar Karena TB Kalau pada Anak-anak kan Sulit Untuk Melihat secara Mikroskop Karena Anak tidak batuk Tadi ya Karena tidak batuk Susah menemukan Kuman TB Dengan mikroskop Kemudian Selain Kumannya sedikit Dahaknya Ya juga Kalau anak batuk Itu kalau Berdahak pun Langsung ditelan Kan Enggak Jadi langsung Ditelan Jadi Untuk menegakkan Diagnosis TB Anak itu Sangat sulit Sehingga Diburkan Konsensus Bersama Dengan mungkin Menggunakan Skor Itu tadi Jadi Pastinya Sebenarnya Harus ketemu Kuman TB Kuman TB Dengan Kultur Kultur Yang sekarang ini Yang sudah Mulai Sudah Bisa dilaksanakan Tapi mahal Itu dengan Baktek Apa tadi dok Dengan Baktek Jadi istilahnya Dengan Menggunakan Metode Baktek Oke dok Kita akan Lanjutkan Setelah Pemirsa Pastikan Ada top Di dokter Karena setelah Yang satu Ini Kami akan Setidak Kembali Terima kasih